Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dirinya tidak meminta gencatan senjata di Gaza. Hal itu diungkapkan Biden saat berbicara dengan Netanyahu melalui telepon pada Sabtu 23 Desember 2023. Sementara itu, Gedung Putih mengungkapkan Biden dan Netanyahu membicarakan mengenai kampanye militer di Gaza termasuk tujuan dan penahapannya. Meski begitu, Biden menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di Gaza. Amerika Serikat juga mengeklaim mendukung operasi bantuan kemanusiaan memasuki wilayah yang terkepung itu. Gedung Putih juga mengatakan soal pentingnya mengizinkan warga sipil untuk mengungsi ke tempat yang aman dari serangan yang tengah berlangsung sampai saat ini. Perbincangan Biden dan Netanyahu dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi agar bantuan keamanan diizinkan masuk ke Gaza. Namun resolusi itu tidak menyerukan gencatan senjata atau penundaan pertempuran selama sepekan. Resolusi itu menuntut pengiriman bantuan ke Gaza segera dengan aman dan tanpa hambatan dalam skala besar. Di sisi lain, Israel kembali memaksa ribuan warga Palestina di bagian tengah Gaza untuk pindah. Jurubicara Angkatan Darat Israel, Avicai Adrae pada Jumat lalu meminta warga Gaza tengah mengungsi ke Der Albalah di bagian selatan. Padahal kenyataannya, Der Albalah sama seperti wilayah lainnya yang terus digempur oleh pasukan Israel. Der Albalah saat ini juga dilaporkan sudah penuh sesak. Terima kasih.